Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat akan mendatangkan beras impor premium sebanyak 8.250 ton dengan dilakukan secara bertahap dan stok mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Hal itu disampaikan oleh wakil pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat di Gudang Bulog pada selasa kemarin. Dedy Apriliadi mengatakan bahwa di tahap selanjutnya, sesuai perintah logistik yang akan tiba secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 bulan, untuk di tahap awal beras impor dari Vietnam telah tiba di Papua pada Kamis lalu, masing-masing untuk Jayapura sebanyak 450 ton, Manokwari 100 ton, dan Sorong 250 ton, sehingga beras tersebut untuk melengkapi stok hingga 4 bulan ke depan. Ini memastikan bahwa beras tersebut berbeda dengan beras impor sebelumnya, yang memiliki kualitas premium dengan butiran patah hanya 5%, sementara sebelumnya capai 15 hingga 18%. Kalau stok yang kita kuasai beda Pak, itu rencana masuk. Rencana masuk 8.250 ton, itu rencana masuk yang dari asal luar negeri. Nah kalau ketahanan stok kita sini kurang lebih 4 bulan Pak, stok yang kita kuasai khusus Papua dan Papua Barat itu kurang lebih 19.000 ton. Dari rencana masuk ada lagi, kemarin kan 8.250 ton, ini kan udah dalam perjalanan sebagian. Rencana masuk, rencana sisanya itu 6.000 ton. Jadi total stok kita yang kita akan kuasai bulan ini kurang lebih 25.000 ton. Penyeluruhan kita kurang lebih 1 bulan 6.100 ton. Jadi bertahan 4 bulan lebih. Jadi untuk hari besar keagamaan, nyambut bulan puasa, hidup Fitri ya relatif aman lah. Ditambahkan Deddy bahwa konsumen tidak salah ketika membeli beras impor kualitas premium yang didistribusikan oleh Bulog, pihaknya mengemas dengan ukuran 5 kg. Dari total 8.250 ton beras impor premium, masing-masing cabang mendapatkan jata berbeda. Untuk Jayapura sebanyak 2.000 ton, biak numfor 1.500 ton, manokwari 1.500 ton, fak-fak 750 ton, sorong 2.000 ton, dan tim IKA 500 ton. Dari kota Jayapura, Darumut Sakin, Ainis Jayapura melaporkan.